Sejak invasi dimulai pada Februari lalu, Ukraina telah menerima bantuan senjata dari berbagai negara. Senjata-senjata itu kebanyakan berasal dari Barat dan digunakan untuk melawan pasukan Rusia. Lantas, bagaimana nasib senjata tersebut jika nanti perang sudah berakhir? Kepala Interpol Jorigenstock mengatakan senjata yang dikirim ke Ukraina akan berakhir di pasar ilegal global dan di tangan penjahat. Begitu konflik berakhir, gelombang senapan dan senjata berat akan membanjiri pasar internasional. Stock pun mendesak negara-negara anggota Interpol yang memasok senjata untuk bekerjasama dalam pelacakan senjata itu. Di tengah situasi yang kacau tersebut, kelompok kriminal akan mencoba memanfaatkan senjata yang melimpah. Menurutnya, tidak ada negara yang dapat mencegahnya karena kelompok kriminal tersebut beraksi di tingkat global. Lebih lanjut, pihaknya memperkirakan bahwa senjata-senjata itu bisa masuk ke Eropa dan sekitarnya. Stock mengimbau agar semuanya waspada karena senjata-senjata itu bisa dijual tak hanya ke negara-negara tetangga, namun juga ke benua lain. Dikutip dari The Guardian, Interpol telah mendesak anggotanya untuk menggunakan basis datanya, guna membantu, memantau, dan melacak senjata. Hal ini sudah terpikirkan oleh Stock bahwa senjata-senjata di Ukraina akan digunakan untuk tujuan kriminal. Seperti diketahui, Barat telah mengirim senjata militer kelas atas ke Ukraina sejak invasi Rusia pecah. Sumber senjata kebanyakan berasal dari Amerika Serikat. Terbaru, pemerintahan Joe Biden mengumumkan akan memasok sistem rudal dan amunisi canggih ke Ukraina. Padahal senjata militer milik Amerika Serikat banyak yang masih tertinggal dan jatuh ke tangan Taliban. Hal itu terjadi setelah Amerika menarik pasukan militernya di Afganistan pada 2021 lalu. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut Vladimir Putin melakukan kesalahan bersejarah dan mendasar dengan menginvasi Ukraina. Macron bahkan mengatakan Rusia saat ini terisolasi karena kesalahan Putin sendiri. Meski demikian, ia mengatakan Rusia tidak boleh dipermalukan. Hal tersebut dikatakan Macron dalam sebuah wawancara dengan media Perancis pada hari Jumat 3 Juni 2022. Tetapi Macron mengulangi pernyataannya bahwa Rusia tidak boleh dipermalukan. Sehingga ketika pertempuran berhenti, kedua negara bisa membuka jalan keluar melalui cara-cara diplomatik. Ia menambahkan Rusia harus dapat perusahaan keluar dari isolasi global yang disebabkannya sendiri. Pemimpin Perancis juga mengatakan dia tidak mengesampingkan kunjungan ke ibu kota Ukraina, kota Kyiv. Ribuan orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Menciptakan krisis pengungsi terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Putin pada hari Jumat menyalahkan Barat atas munculnya krisis pangan dan energi global. Presiden Rusia itu mengulangi tawaran pemerintahannya tentang jalur aman bagi kapal yang mengekspor biji-bijian dari Ukraina jika rancau disingkirkan dari perairan. Tentara Rusia telah merebut sebagian besar garis pantai selatan Ukraina selama Perang 100 hari. Dan kapal perangnya mengontrol akses ke pelabuhan laut hitam negara itu. Namun, mereka terus menyalahkan Ukraina dan Barat atas terhentinya ekspor kandung Ukraina. Konflik jenderal yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sudah terhentinya 300 hari. Tergiat pemerangan itu, perserikatan bangsa-bangsa atau PBB tentu takkan ada pemenang dari evasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Perang justru akan membawa dampak yang semakin buruk terhadap berbagai sektor internasional. Asisten sekretaris jenderal dan koordinator krisis PBB untuk pengalina, Amin Awad berdekat selama 100 hari. Pihaknya telah menyaksikan hilangnya rumah, pekerjaan hingga nyawa ribuan orang. Menurutnya perang ini tak akan memunculkan pemenang. Impasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari 2022 membuat pasukan Moswa pertama kali mencoba menyerang Kiev. Serangan itu tak berhasil menguasai Kiev hingga Rusia melepaskan kendali atas daerah di sekitar ibu kota dan kota kedua Ukraina yakni Karkiv. Dalam waktu 3 bulan, hampir 14 juta warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah, terutama perempuan dan anak-anak. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 4 Juni 2022, perang justru semakin membawa dampak buruk bagi berbagai sektor termasuk pangan dan perdagangan. Saat ini PBB mengatakan mereka sedang bekerja untuk membatasi dampak buruk dari perang terhadap ketahanan pangan. Mereka kini sedang berusaha membuka blokir perdagangan biji-bijian dan komoditas kritis. Diketahui akibat perang, harga sereal melonjak karena penurunan ekspor dari Ukraina. Hal ini akan mempertajam dampak konflik dan perubahan iklim, serta memicu kekhawatiran munculnya kerusahaan sosial. PBB kemudian menyatakan perang harus segera diakhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.